Baik teman-teman sosial semuanya sudah diinformasikan Berita gembira yang dinantikan banyak KPM Khusus untuk PKH tahap 1 dan DPNT sudah terjawab Akan cair melalui ini Dan langsung disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI Simak videonya sampai selesai Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya Tidak melalui Bang Himbara atau apa itu kan tergantung dari keputusan politik kita Ya cuman masalahnya kan kemarin kita hitung Kita butuhnya itu kalau misalkan kita pakai PT.Pos Itu 1 triliun berapa? 1,162 Nah cuman masalahnya kami tidak ada uang Pak kalau segitu Makanya ini nanti juga Saya cari uang untuk bisa bayar PT.Pos Karena sebetulnya tidak ada apa-apa yang akan dibandingkan uang yang penting Tidak ada apa-apa yang penting Tidak ada apa-apa yang penting Pak ketimpinan saya juga mohon petunjuk Karena terus yang berat Pak Saya dikomplini terus dibawa sementara Sebetulnya sudah ada salurnya dulu Kenapa saya dituduh marah-marah terus gitu Gimana Pak? Udah kita bayar Pak Tapi kenyataan di masyarakat tidak terima Tidak ter-transfer diterima oleh mereka gitu ya Apalagi yang PKH Pak Jadi ada yang terima pada waktu saya awal Sepuluh juta, sembilan juta sampai nanti Sampai jadi kembali kembali Kalau BPNT itu kan ada tiga bulan Dikembalikan Jadi ada wang kita Kalau saya cari belah di Jadi aku harus sampai Akhirnya kan mau nanti Sampai mau nanti bisa nanti Mas nejuta Bisa Bapak Jadi ini usulan kalau PT POS Sekarang kita lagi cari untuk biaya Untuk penyaluran ini Cuman rasanya sulit Kemarin kita ngumpulkan itu baru ketemu berapa? 230an Tapi nanti yang tahap ini bisa kah? Gitu Pak Ya kami gak punya Kalau mekanisme pembayarannya Dari kas negara langsung ke perbankan kan Bu? Ke kas negara langsung perbankan PT POS juga gitu Dari kas negara langsung Gak lewat kami sama sekali Oke Kami gak dilewati Jadi kami dilewati angka aja Pak Ya Gak supaya clear Bu? Ya clear Bu Kami juga Saya tuh sampai gak mau Yang ingin punya utang budi Saya Dia mau CSR Bantu Saya gak mau Dari bank itu Supaya saya gak punya utang budi gitu Pak Jadi kalau saya tekes Saya gak Punya beban Iya Oke masih ada Bu? Sudah ya Sudah Bapak Sudah ya Sub indo by broth3rmax